Dunia adalah tempat kita sebenarnya beristirahat sejenak. Dalam kitab La Tahzad, Jangan Bersedih, karena Dr. Adil Karni, ada seorang ibu membangunkan anaknya tengah malam. Nak, ayo bangun sholat. Kata anaknya, ma biarkan aku istirahat. Kata ibunya, nak tidak ada istirahat di dunia. Istirahat ketika kamu berada di surga, Ya Allah. Maka Allah berfirman, Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Maka kalau anda di dunia ini, pasti banyak diuji. Buktinya, kalau orang bilang saya rajin ibadah, rajin sholat, tapi kok masih diuji terus, kenapa saya bukan orang lain? Salah. Itu bisa merusakkan keimananmu. Kenapa para Nabi dan Rasul yang tingkatan keimanannya lebih tinggi daripada kita, mereka sudah diuji oleh Allah? Betul, betul. Ada yang diuji ayahnya Nabi Ibrahim. Ada yang diuji anaknya Nabi Nuh. Ada yang diuji istrinya adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kemudian ada yang diuji pamani adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka dunia ini adalah tempat sebenarnya kita, seperti orang yang berjalan di sebuah tempat yang begitu panas dan anggaplah di padang pasir. Ketika dia menemukan tempat, dia berasa berteduh sebentar, dia akan melakukannya. Sebenarnya itu berteduh, dia tahu itu bukan selamannya. Tetapi hanya sementara waktu. Nabi mengatakan kepada Ibn Umar, apabila kamu sudah pagi hari, jangan menunggu sore hari. Kalau sudah di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Maka tempat di dunia ini, amat ibadah kita ini sebenarnya atau yang kita bilang kehidupan kita ini adalah sebenarnya adalah kehidupan di surga, bukan di dunia. Maka kalau kita lihat diri kita sebagai hamba, Allah SWT yakin bahwa di dunia ini, dia tidak akan kekal abadi. Semua yang lahir pasti akan mati. Semua yang berjumpa pasti suatu waktu akan berpisah. Maka kalau kita coba menghayati ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fajr. Yaqulu ya laytani qaddam tu ri hayati. Dia berkata, alangkah baiknya, sekiranya, dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk kehidupanku ini. Berarti ternyata di dunia ini bukan kehidupan. Kehidupan kita nanti. Maka dia bilang, yaqulu, dia berkata, ya laytani alangkah baiknya. Qaddam tu, saya telah berbuat, melakukan, dihayati untuk kehidupanku. Berarti kata ulama ketika mentadaburi ayat ini bahwa kehidupan kita sebenarnya bukan di dunia. Dunia ini saya gambarkan seperti jembatan. Hanya jembatan itu melewati dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Maka kita jembatan ini adalah tempat menuju ritualnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirat yang kekal abadi. Maka para ulama dulu meletakkan dunia ini di dalam tangan mereka, bukan di hati mereka. Sampai mereka berdoa, Ya Allah jangan jadikan dunia itu di dalam hati, tapi jangan di dekatkan di tangan kami. Kalau sesuatu yang melekat dalam hati, berpisah dengannya itu sangat susah. Merasakan banyak kesulitan, kegalauan yang dirasakan oleh seseorang. Tapi kalau di tangan, sesuatu yang di tangan itu bisa jatuh, bisa kita amal kembali. Bisa mencarinya kembali. Tapi kalau sudah melekat dalam hati, itu luar biasa.